Kutu kebel merupakan hama polifak yang banyak menyerang pada berbagai tanaman. Selain bersifat sebagai hama, potensi hama ini lebih tinggi dalam menyebarkan virus patogen tanaman sehingga dapat menurunkan produksi tanaman secara signifikan. Di dunia, terdapat berbagai biotipe hama kutu kebel yang berbahaya diantaranya yaitu biotipe B dan biotipe Q. Biotipe ini juga telah tersebar di Indonesia dan dilaporkan telah resisten terhadap reinsektisida sintetik. Beberapa petani juga telah melaporkan kutu kebel tidak bisa lagi dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Berikut tiga jenis insektisida sintetik yang tidak dianjurkan untuk digunakan dalam pengendalian hama kutu kebel. 1. Insektisida dengan bahan aktif organofosfat dan 2. Insektisida dengan bahan aktif karbamat. Kutu kebel telah dilaporkan resisten terhadap dua kelompok insektisida ini sejak tahun 1980-an. Insektisida ini termasuk ke dalam kelompok racun syaraf dan otot yang dapat menyebabkan paralisis dan menghambat pergerakan hama. Beberapa insektisida kelompok ini paling banyak tersedia di Indonesia. Berikut daftar zat aktif insektisida ini yang tidak dianjurkan dalam pengendalian kutu kebel pada berbagai brand yang tersedia di pasaran. Untuk mengetahui nama zat aktif yang terdapat pada insektisida, dapat dilihat pada link atau tautan di atas atau pada kolom deskripsi di bawah. 3. Insektisida dengan bahan aktif piretroid. Kutu kebel juga telah dilaporkan resisten terhadap insektisida dengan bahan piretroid ini. Racun ini termasuk ke dalam kelompok racun syaraf dan otot yang dapat menyebabkan paralisis dan hiperekstitasi. Berikut daftar zat aktif insektisida ini yang tidak dianjurkan dalam pengendalian kutu kebel pada berbagai brand yang tersedia di pasaran. Bahan aktif insektisida yang termasuk ke dalam kelompok organofosfat, karbamat, dan piretroid ini tidak dianjurkan lagi untuk diunakan. Karena kutu kebel telah resisten terhadap insektisida tersebut. Sebaiknya petani mencari alternatif insektisida sintetik lainnya dalam mengendalikan nama kutu kebel. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dan see ya! Terima kasih telah menonton!